Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya yaitu channel ilmu listrik Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe Terima kasih Di video tutorial kali ini saya akan sharing ya Yaitu cara menyambung kabel ke lampu Dimana untuk saat malam hari listrik kan sedang kita gunakan Dan tidak bisa kita matikan Nah untuk trik cara menyambung kabel ke lampu Untuk triknya akan saya contohkan ya teman-teman Nah sebelum kita mulai Untuk tutorial di video ini ya Jadikan hanya sebagai edukasi tambahan saja ya teman-teman Nah ini ada lampu ya Untuk kabelnya warna hitam dan biru Untuk fasa dan netralnya dan ini stakernya teman-teman Nah ini stop kontak ya Stop kontak kita sudah colokkan ke sumber PLN Nah kita tes dengan tes pen ini menyala api Nah ini bagian netralnya Nah kalau menyambung kabel lampu kan seperti ini Nah staker saya tancapkan ya Nah untuk menyambung kabel lampu Nah ini kita tes pen dulu Nyala api yang ini tidak nyala api Ini yang bagian fasanya ya teman-teman Saya pegang disini saya tidak ke setrum ya Karena disini saya menggunakan alas kaki ya Saya pakai sepatu ya Jadi teman-teman usahakan kalau mau pegang setrum seperti ini Usahakan kaki tidak nampak langsung ke tanah atau ke bumi Dan juga untuk bagian tubuh yang lainnya Jika dekat dengan tembok usahakan Jangan menempel tembok Jadi ketika saya pegang kabel yang ada setrum atau ada apinya Saya tidak sampai ke setrum Oke ya Jadi usahakan tetap safety ya teman-teman Nah sekali lagi saya ingatkan ini hanya untuk edukasi tambahan ya Nah untuk menyambung kabel lampu ya Nah biasanya kan seperti ini Ini fasa dan netral saya langsung sambung saja ke staker Saya tempelkan disini lampu menyala Nah bagaimana caranya kita bisa nyambung ya Kabel lampu ini saat malam hari dan listrik tidak bisa kita matikan Nah ini saya tancapkan dulu Ke stop kontak ya Sebagai tanda Kalau stop kontak ini tidak saya matikan Oke ya teman-teman Nah selanjutnya disini kabel lampu saya sambung dulu teman-teman Nah kalau teman-teman menyambung kabel lampu dimulai dari kabel yang fasa atau ada apinya ini Nah oke Ini kabel fasa yang kita sambung lebih dulu teman-teman Ini kita tes Ini ada apinya Kemudian pada kabel netral lampu Ini pasti juga ada apinya Karena ada arus baliknya teman-teman Nah ini ada arus balik di netral lampu Nah ini kita tempelkan Netral sudah tidak menyala api Seperti ini Jadi kalau teman-teman masang kabel lampu ya Kalau fasanya lebih dulu Seperti ini Untuk netral lampu pasti ada api atau ada setrumnya Jadi usahakan untuk menyambung kabel lampu Usahakan untuk netral yang kita sambung lebih dulu Nah untuk fasa dari staker bisa kita pinggirkan dulu Atau bisa teman-teman tutup dengan solasi Agar disini menghindari ya Tanpa sengaja kita menyentuh netral dan fasa secara bersamaan Karena sangat bahaya sekali Nah disini untuk yang kita sambung lebih dulu Yaitu kabel netral lampu ya teman-teman Jadi ketika kita sambung Kemudian kita tes Fasa lampu ini tidak ada nyala apinya Karena yang kita sambung netral lebih dulu Jadi tidak ada arus baliknya Nah selanjutnya Untuk sambungan kabel netral lampu ini Lebih baik kita amankan dulu Bisa tutup dengan solasi Atau bisa juga dengan menggunakan last drop ya Pakai last drop seperti ini Jadi untuk sambungan kabel netral disini kita tutup dulu Jadi kita amankan dulu ya Menghindari kita memegang atau secara tanpa sengaja Kita menyentuh kabel fasa dan netral secara bersamaan Jadi bikin kita nanti kesetrum ya Jadi sangat bahaya Sekarang tinggal kita menyambung kabel fasa atau kabel setrumnya Nah disini kita tempelkan lampunya menyala Nah jika kita sudah tempelkan seperti ini Sebenarnya bisa langsung kita sambung Nah cuma disini Kabel menempel antara kedua ujungnya ini Tidak menempel erat dan sempurna Jadi hanya menempel biasa saja Ketika teman-teman langsung pilin dengan tangan kosong seperti ini Ini sangat berbahaya juga ya Jadi usahakan untuk penyambungan kabel fasa Fasa lampu dan fasa dari staker ini Atau fasa dari sumber PLN Misalkan teman-teman menyambungnya pakai tang ya Pakai tang yang ada pegangan karetnya Jadi ini aman ya Aman buat teman-teman semuanya Oke ya Dan usahakan kaki juga jangan sampai nampak ke tanah atau ke bumi Nah teman-teman disini sudah kita pilih dengan tang Kita tes disini nyala api Jadi usahakan untuk menyambung kabel yang ada api atau ada setrumnya Pakai tang yang ada pegangan karetnya Agar listrik tidak tembus sampai ke tangan Dan usahakan juga teman-teman ya Kaki jangan sampai nampak langsung ke tanah atau ke bumi Dan juga bagian tubuh usahakan Jika dekat dengan tembok Usahakan bagian tubuh lainnya tidak menempel tembok Oke ya teman-teman Jadi seperti ini untuk menyambung kabel lampu saat malam hari yang listrik tidak bisa kita matikan Jadi untuk cara dan triknya seperti ini Jadikanlah video tutorial ini sebagai edukasi tambahan untuk menyambung kabel lampu ya Tanpa harus mematikan listrik saat malam hari Sekian dulu dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Salam sukses selalu dari saya Saya pamit dan saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh